Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron love story in the series Untuk episode yang akan datang Gimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Madina yang akan semakin pusing dengan gombalan-gombalan atar Nah kira-kira bagaimanakah keseruannya ya Tonton video ini sampai dengan selesai Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Pada akhirnya Madina diperbolehkan untuk bekerja di coffee shop lagi Karena memang Madina mempunyai tanggung jawab di coffee shop Ya ternyata Sidan memberikan surat wasiat Saat itu Sidan memberikan 50% saham kepada Madina ya kawan-kawan Agar Madina dan Dena bisa berjuang bersama Untuk mengelola coffee shop Ya dengan adanya wasiat tersebut Madina pun akhirnya bisa kembali lagi Bertemu dengan teman-temannya di coffee shop Karena Pak Faisal tentunya tidak bisa menghalang-halangi Madina lagi Karena memang Madina memiliki tanggung jawab di coffee shop Ya tentunya dengan kembalinya Madina bekerja di coffee shop Akan membuat Atar semakin merasa bahagia ya kawan-kawan Ya karena tentunya Atar merasa bahwa kehidupannya akan semakin berwarna Ketika dirinya terus bersama dengan Madina Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Pada saat Madina tidak datang ke coffee shop Atar terlihat sangat gelisah ya kawan-kawan Atar takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Madina Namun saat itu Dena menenangkan Atar Saat itu Dena terpaksa berbohong kepada Atar Dengan mengatakan bahwa Madina sedang sibuk Dan sedang banyak tugas Sehingga Madina tidak bisa datang ke coffee shop Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu terlihat bahwa mereka berdua Sangat bahagia ya kawan-kawan Apalagi pada saat ada seseorang yang memvideo call mereka Ya entah itu Maudie ataupun Dena ya kawan-kawan Namun pastinya orang yang memvideo call Madina Sedang meledek Madina ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa Setiap Atar dan Madina bersama Pasti orang-orang di sekeliling mereka Selalu ingin menggoda mereka Apalagi ketika melihat sikap Atar yang sangat lucu Dan juga agresif dalam menggoda Madina Dan juga sikap Madina yang terlihat jutek Namun tetap sayang ya kawan-kawan Tentunya itu membuat orang-orang yang berada di sekitar Madina Merasa sangat gemas Dengan hubungan Madina dan juga Atar Dan tidak hanya itu Seperti yang telah kita ketahui bahwa Atar Memiliki segudang cara untuk membuat Madina tersibu malu ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui di episode-episode sebelumnya Atar selalu saja bisa membuat Madina salah tingkah Ya terkadang Atar menyebut Madina dengan sebutan Juliet Atau bahkan calon istriku Calon makmumku dan juga ukti cantik ya kawan-kawan Ya hal itu membuat Madina tersibu malu Apalagi Atar tak segan-segan mengatakan hal itu di keramaian ya kawan-kawan Ya Atar memang selalu saja bisa mencuri perhatian banyak orang Dan juga membuat Madina merasa bahwa dirinya spesial di mata Atar Ya meskipun Madina terlihat jutek ketika sedang digoda oleh Atar Namun di dalam hati Madina selalu merasa bahagia ya kawan-kawan ketika dirinya bersama dengan Atar Bahkan Madina pun merasa lebih aman ketika dirinya berada di dekat Atar Ya mungkin karena memang Madina sudah mencintai Atar Sehingga apapun yang dilakukan oleh Atar bisa membuat Madina bahagia Ya termasuk kadang hal-hal kecil yang Atar lakukan seperti menggoda Madina Dengan sebutan calon makmumku Ya hal itu saja bisa membuat Madina tersenyum ya kawan-kawan Ya apalagi saat ini memang Atar merasa bahwa Pak Faisal sudah merestui dirinya Tentunya Atar merasa bahwa hubungannya dengan Madina pun sudah menuju jenjang yang lebih serius Ya namun Atar tidak mengetahui permasalahan rumit yang sedang dihadapi oleh Madina ya kawan-kawan Madina pun tidak ingin memberitahukan hal ini kepada Atar Karena Madina tidak ingin membuat Atar merasa bersalah Ya karena Rian mengetahui bahwa Atar mencintai Madina Karena hal itulah Rian meninggalkan Madina di acara pernikahannya Tentunya jika Atar mengetahui hal itu Atar akan merasa sangat bersalah kepada Rian ya kawan-kawan Wah 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 semoga saja Madina bisa secepatnya menyelesaikan masalah ini Sehingga Atar pun tidak perlu tahu bahwa Madina adalah wanita yang sempat ingin dinikahi oleh adiknya Sehingga perasaan Atar kepada Madina pun tidak akan berubah ya kawan-kawan Ya tentunya kita semua sangat menginginkan bahwa Atar dan Madina bisa bersama Apalagi ketika melihat Atar dan Madina sedang bersama Tingkah laku Atar selalu saja bisa membuat Madina merah meronai ya kawan-kawan Karena Madina menahan malu Nah itu adalah prediksi dari Mimin bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Nah untuk para fans Matar kita semua harus optimis ya Jangan sampai menyerah untuk terus mensupport Madina dan juga Atar Meskipun banyak sekali lika-liku yang telah terjadi Namun itu semua justru akan memperkuat cinta mereka Nah bagaimana menurut teman-teman Tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan Memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!